Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan laju industri dan daya saing UMKM, termasuk upaya yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN melalui kewirausahaan usaha kecil masyarakat. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Arsyat Rasiet resmi mendorong terwujudnya kewirausahaan berbasis warung rakyat melalui program Sahabat Usaha Rakyat atau Sharepreneur. Dimana Sahabat Usaha Rakyat ini sebagai upaya mendukung usaha warung atau bidang retail tradisional, mulai dari pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan, akses permodalan, dukungan teknologi serta renovasi untuk mendukung kemajuan warung sembako di Indonesia. Jilai usahawan UMKM yang menjadi pulang punggung ekonomi Indonesia. Nah karena itu, warung yang ibu-ibu sudah kelola ini harus semakin berkembang dan sukses. Dengan pendidikan dan pelatihan bisnis, hartu sakti, sembako bulanan, dan bantuan permodalan melalui SPP, saya yakin insya Allah usaha ibu-ibu semua dan anggota kooperasi lainnya bisa makin utuh, makin naik kelas, dan pastinya makin sukses. Upaya Sahara Prener Kadi Indonesia ini sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing warung dan income pelaku usaha di tingkat lingkungan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton.